Badai Laut Selatan Jili 17 Akan tetapi, tetapi Pujo sukar sekali mengeluarkan isi hatinya yang penuh keraguan Ia mi mandang ke arah Roro Luhito, kemudian menoleh ke arah istrinya Keadaan menjadi hening dan tegang Adipati Joyo Wiseso masih mi mandang ke arah Pujo, menanti jawaban penuh pandang mi mohon Wisang Jiwo juga menoleh ke arah Pujo Kini Roro Luhito juga menggerakkan kepala, menoleh dan menatap wajah Pujo melalui tirai air mata Namun Pujo tidak bergerak, tetap memandang kepada istrinya yang masih menundukan muka Agaknya pandang mata suaminya dan keadaan hening yang mencekam itu Maka S.A. Kartikosari mengangkat muka mi mandang Bertemulah pandang matuk Kartikosari dengan sinar mata suaminya yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan Bibir yang merah itu mereka dalam senyum, pandang matanya penuh kasih dan rela Kemudian Kartikosari mengangguk mi memberi persetujuan kepada suaminya Dalam detik-detik itu pandang mata suami istri itu telah mi lakukan tanya jawab yang hanya dimengerti oleh mereka berdua Pujo bernapas lega dan gerak-gerik mereka ini diikuti oleh pandang mata semua orang, termasuk pandang mata Roro Luhito Kalau semua orang masih belum tahu apa makna semua itu, Roro Luhito sudah mengerti Dengan isak tertahan ia mi loncat, menubruk dan merangkul leher Kartikosari Kemudian mi lepas rangkulannya dan lari keluar dari kamar itu Kartikosari tersenyum dan mengusap air mata Roro Luhito yang mi basai pipinya ketika putri Adipati itu tadi mengambungnya Dengan anggukan kepala Kartikosari memberi isyarat kepada suaminya dan mereka berdua keluar dari kamar itu mengejar Roro Luhito Roro Luhito duduk di atas sebuah bangku dalam tamen sari, menyembunyikan mukanya dalam kedua tangan, menangis terisak isaka Sepasang pundaknya bergerak-gerak dan ia sama sekali tidak tahu betapa Pujo dan Kartikosari menghampirinya dari belakang dengan langkah perlahan, bergan dengan tangan Kartikosari berhenti, melepaskan tangan suaminya, lalu mendorong-dorong pundak suaminya ke depan Pujo meragu, berat rasa hatinya harus menyapa Roro Luhito dalam keadaan seperti itu, di depan istrinya yang tercinta Akan tetapi dengan isyarat pandang mata, gerak bibir dan dorongan-dorongan, Kartikosari mei mujuknya Pujo melangkah ke telepan sampai dekat titik Roro Luhito Dadanya berdebar, kerongkongannya serasa kering sehingga sukar sekali baginya mengeluarkan suara Koma diajeng, akhirnya dapat juga ia bersuara Roro Luhito seketika berhenti terisak, tubuhnya tak bergerak, seakan-akan suara itu telah mencabut sukmanya Kedua tangan masih menutupi muka, akan tetapi ia tidak menangis lagi, bahkan seakan tidak bernafas, agaknya tidak percaya akan mendengar suara Pujo Pujo tadi sudah diajari istrinya bagaimana harus bicara kepada Roro Luhito, kalimat itu sudah hafal olehnya, namun mulutnya sukar digerakan, lehernya seperti tercekik Tentu saja ia bukan seorang laki-laki yang lemah, bukan pula pemalu Hanya karena Kartikosari berada di situ, hal inilah yang membuat ia merasa sungkan, malu, dan tak enak hati Betapa ia dapat berkasih sayang dengan wanita lain di depan istrinya, wanita satu-satunya di dunia ini yang dicintanya Ia mimaka es adiri ketika milirik ke kiri dan melihat Kartikosari kembali mendorong-dorongnya dengan isyarat pandang matu dan gerak mulut Koma diajeng Roro Luhito, mengapa kau menangis? Kalau, kalau sekiranya diajeng tidak setuju dengan usul pamen Adipati, jangan khawatir, diajeng, aku, aku dapat mim batalkan Belum habis Pujo mengucapkan kalimat hafalan yang didekte oleh Kartikosari itu tiba-tiba Roro Luhito menangis lagi Dan wanita ini menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kedua kaki Pujo yang berdiri terlongong seperti patung penjaga alun-alun keraton Eh, nih Mas Sari, kalau sudah begini bagaimana ini tanda tanya? Pujo tergagap bingung mimandang istrinya dan menjaga keseimbangan tubuhnya agar jangan terguling karena kedua kakinya yang dirangkul itu mendadak menggigil Aduh, bodohnya laki-laki Itu tandanya ia setuju kata Kartikosari menahan tawa Mendengar suara ini, Roro Luhito terkejut Tak disangkanya bahwa Kartikosari berada di situ pula Ia mengangkat muka, lalu ia melepaskan kaki Pujo, serta merta ia berlutut di depan Kartikosari, sambil menangis terseduh-seduh Duhai Dewata yang mulia, betapa mungkin Roro Luhito berlaku serendah ini Tanda tanya Roro Luhito menjerit lirih sambil menangis Dia jeng tanda seru Pujo dan Kartikosari berseru hampir berbareng karena kaget Roro Luhito mengangkat muka mimandang mirka Muka yang merawankan hati, agak pucat, matanya merah, air matanya berderai-derai Kakang Mas, Mbokayu, kalian tentu tahu betapa cinta hatiku hanya tertuju kepada kakang Mas Pujo Aku relamati demi cinta kasihku kepada kakang Mas Pujo Akan tetapi, kakang Mas Pujo adalah suami Mbokayu Kartikosari yang begitu baik kepadaku Yang melepas budi kepadaku, betapa mungkin aku berlaku serendah ini Menyakiti hati Mbokayu Kartikosari tanda tanya Kartikosari terharu dan segera berlutut pula, merangku Roro Luhito Dia jeng, kau kasihmu terhadap baik dan bersih dia jeng, bahwa Keliru Aku tahu betapa suci murni cinta kakang Mas Pujo, dan aku tahu pula betapa hatimu terhadap aku Tahukan engkau, aku telah mengajukan syarat kepada kakang Mas Pujo Syaratku kepadanya, aku hanya mau bertugas sebagai istrinya kembali Melakukan kewajiban, sebagai istri yang melayani suami Hanya dengan syarat bahwa engkau harus menjadi maduku Roro Luhito tersentak kaget, menjauhkan mukanya untuk dapat memandang wajah Kartikosari dengan jelas melalui air matanya Matanya dilebarkan Kedua orang wanita itu saling pandang, keduanya mengeluarkan air matu dan akhirnya mereka berpelukan sambil menangis dan saling bercumaan Pujo yang masih berdiri itu hanya dapat memandang Keningnya berkerut matanya termenung, mulutnya tersenyum-senyum bingung, dan melihat dua orang wanita itu berpelukan dan bertangisan Ia mengangkat kundaknya berkali-kali sambil merabah-rabah kumisnya yang tipis Tiba-tiba ia terperanjat ketika mendengar suara Kartikosari menegur Kenapa kau berdiri seperti patung di situ, kakang mas? Eh, habis, bagaimana ini? Selanjutnya jawabnya gagap Kartikosari menarik Roro Luhito bangkit berdiri Dengan pipi masih basah Kartikosari tersenyum kepada suaminya Apa kau tidak mau menerima diajeng Roro Luhito menjadi istrimu? Kakang mas Pujo Roro Luhito mengangkat muka pula, sepasang matanya mi mandang tajam kepada Pujo Sepasang mata bintang, tajam jernih, indah Pujo menelan ludah, sukar sekali menjawab pertanyaan yang diajukan istrinya seperti todongan ujung keris ini Bagaimana? Kakang mas, seorang laki-laki harus berani mengambil keputusan tegas Kartikosari menegur Betul ucapan Mbokayu Kartikosari, Roro Luhito menyambung, suaranya juga tegas seperti suara Kartikosari Kalau kakang mas merasa keberatan dan tidak-tidak suka menerimaku, hendaknya berterus terang saja dan aku akan ikut dengan Bapak Resi Guruku untuk menjadi seorang pertapa Ia menutup kata-katanya dengan isak ditahan Kembali Pujo menelan ludah, kemudian ia menentang pandang matu kedua wanita itu, mengangkat dada dan menjawab lantang Aku mau jawaban ini dikeluarkan dengan suara yang amat lantang, terlalu lantang sehingga jelas tidak sewajarnya dan dibuat-buat untuk memberanikan hati Keadaan ini amat lucu sehingga Kartikosari tidak dapat menahan ketawanya Apalagi Roro Luhito, wanita yang pada dasarnya memang lincah dan gembira Karena kini hatinya penuh dengan kebahagiaan, menyaksikan sikap calon suaminya yang memang sejak 10 tahun yang lalu telah menjati pujaan hatinya ini, tak dapat menahan kegelian hatinya Ia mimi Lukarti Kosari, menyembunyikan mukanya dan tertawa sampai terpingkal-pingkal dengan air matemim banjir keluar Pujo berbesar hati Tadi ia bingung menyaksikan dua orang wanita itu bertangis-tangisan Akan tetapi sekarang menyaksikan wajah istannya penuh senyum yang manis dan cerah Melihat pula betapa Roro Luhito tertawa-tawa sambil menyembunyikan muka karena malu-malu, ia menjadi bangga Dengan langkah lebar ia mendekat Hanya tiga langkah dan ia sudah berada di depan mereka, kedua lengannya dikembangkan dan dua orang wanita itu sudah berada dalam rangkulan dan pelukannya Dengan kedua lengannya yang kuat, ia mimi Luk dan mendekat mereka di atas dadanya Karti Kosari di dada kanan, Roro Luhito di dada kiri Kedua wanita itu pun meramkan mati sambil balas mimi Luk, menyembunyikan muka di atas dada yang bidang, merasa aman sentasa dan bahagia Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti ini, tanpa bicara karena dalam saat seperti itu, kata-kata yang keluar dari mulut terlampau miskin untuk menyampaikan getaran rasa nikmat yang menggelora dan menggetar-getar dari dalam hati Sebagai seorang wanita yang halus perasaannya, Karti Kosari yang lebih dulu tergugah Maklum betapa suaminya terbuai getaran cinta kasih yang menggelora, ia cepat berkata, suaranya halus tapi menekan, kakang mas, kiranya cukuplah Seorang satria harus teguh mi megang janji Belum tiba saatnya kita saling menumpahkan perasaan cinta kasih, Pujo menarik napas panjang untuk menekan gelora hatinya yang benar-benar hampir terseret gelombang asmara yang amat hebat Dengan kedua tangan di atas pundak kedua istrinya, ia mendorong mereka, menatap wajah mereka, lalu berkata, sekali lagi aku berjanji bahwa sebelum musuh besar kita bertiga terbalas, aku akan menahan diri dan tidak akan menuntut haku sebagai suami terhadap kalian Kedua istriku yang terkasih, wah, enak saja dia ini menyebutmu sebagai istrinya, dia jengkarti Kosari menggoda suaminya Kakang mas Pujo, kau belum menjawab permintaan paman adik pati Beliau tentu menanti-nanti, hayo kau lekas kesana mi memberikan jawabanmu Pujo meragu, mi mandang kepada Roro Luhito, seakan minta pertimbangan Roro Luhito yang kini berseri-seri wajahnya sehingga menjati makin cantik manis, mengangguk dan berkata, betul pendapatmu kayu sari, kakang mas Kau harus mi memberi jawaban kepada ayah, Kartiko Sari makin lebar senyumnya, matanya menggoda, tangan kirinya mi meluk pinggang Roro Luhito Pujo hendak mi bantah, namun mi ngadapi dua orang wanita yang sependapat ini, akhirnya ia menghela nafas, mengangkat kedua pundak, mi balikan tubuh dan mi langkah pergi sambil mi ngembangkan kedua lengan ke depan Wah, berat kalau begini, pikirnya di antara kebahagiaan hatinya Kalau mereka berdua sudah bersatu padu, dia seakan-akan dihadapkan lawan yang luar biasa kuatnya Ia tahu bahwa sejak saat itu, ia takkan dapat lagi merasa lebih tinggi dan lebih kuat daripada Kartiko Sari ataupun Roro Luhito yang agaknya telah mim bentuk persekutuan yang amaterat dan kuat Berpikir demikian, Pujo mer ingis dan mim percepet langkahnya menuju ke dalam kadipatan, ke dalam kamar di mana Adipati Joyo Wiseso sudah menanti-nanti kembalinya Tak tahu ia betapa Kartiko Sari dan Roro Luhito menutup mulut menahan ketawa melihat ia berjalan sambil mengembangkan lengan dan kepalanya bergeleng-geleng seperti itu Dapat dibayangkan betapa lega dan girang Adipati Joyo Wiseso ketika Pujo menghadap dan menyatakan persetujuannya akan usul Adipati itu tentang perjodohannya dengan Roro Luhito Adipati Joyo Wiseso yang sudah tua dan keluarganya telah hancur berantakan itu merasa lega, karena sesungguhnya hanyalah keadaan puterinya ini yang menyusahkan hatinya Seorang gadis yang sudah berusia 26 tahun, dinodai peristiwa Aib karena perbuatan Joko Waneng Pati yang terkutuk Akan bagaimanakah jadinya kelak kalau tidak cepat-cepat dijodohkan dengan seorang yang patut menjadi suaminya Dan menurut pendapatnya, tidak ada yang lebih tepat menjadi suami Roro Luhito kecuali Pujo, laki-laki gagah perkasa yang juga menjadi idamen hati anaknya itu Atas desakan Seng Adipati, pernikahan dilakukan serentak 3 hari kemudian Upacara pernikahan yang amat sederhana, terlalu sederhana bagi putri seorang Adipati Adipati Joyo Wiseso tidak mengundang bangsawan-bangsawan lain, bahkan tidak pula mengundang kenalan-kenalan lain dari luar selop nangkep Upacara pernikahan itu hanya disaksikan oleh hamba-hamba setiak Kadipaten, dan dihadiri pula oleh penduduk selop nangkep yang tua dan yang penting saja Karena tidak mempunyai keluarga yang tua, Pujo dan Kartiko Sari mohon pertolongan Resi Telomoyo untuk menjadi wali pengantin pria Dengan senang hati Resi Tua itu meluluskan permintaan Pujo, sedangkan yang menjadi wali pengantin wanita adalah ayahnya sendiri Adipati Joyo Wiseso mendadak tampak sehat kembali pada hari itu, mengenakan pakaian kebesaran dan wajahnya berseri gembira Akan tetapi pengantin wanita menangis penuh keharuan karena teringat akan ibunya yang tewas dalam penyerbuan Kadipaten Tertawa dan menangis Dua macam keadaan yang berlawanan inilah yang berselang-seling memenuhi kehidupan manusia Di saat ini tertawa gembira bersukaria, di saat lain menangis sedih berduka cita Dunia bagaikan panggung sandiwara dan manusia menjadi pelaku-pelaku, bahkan banyak muncul badut-badut setelah diperhamba nafsu dan perasaan Ataukah lebih tepat disebut bahwa dunia bagaikan rumah gila? Bahwa manusia adalah makhluk-makhluk gila yang saling menonjolkan kegilaannya agar kelihatan bahwa dialah yang paling gila daripada segala yang gila? Manusia mudah tertawa, mudah menangis, mudah bersuka, mudah berduka Pada umumnya apabila keinginannya terlaksana, muncul senyum suka sebaliknya Apabila keinginannya tidak terlaksana, muncul tangis duka Sedangkan semua keinginan itu berputar kepada keuntungan untuk dirinya sendiri Berlandaskan nafsu menyenangkan diri pribadi Mengharap, dapat, tertawa Mengharap, luput, menangis Tawa tangis, menjadi kebiasaan manusia yang sudah tidak mampu menguasai dirinya sendiri Yang sudah menjadi hamba daripada nafsu sendiri Tawa dan tangis adalah sepasang tangan dari badan yang satu Tawa dan tangis adalah sepasang saudara kembar yang silih ganti bermunculan Saling berlomba untuk memperebutkan dan menguasai hati manusia Manusia yang sadar dapat menguasai mereka Di waktu suka berkunjung, dapat menjenguk dan melihat duka berdiri di ambang pintu Siap menanti gilirannya, dan demikian pula sebaliknya Karenanya, seorang manusia yang sadar selalu akan tenang dan menerima segala kejadian di dunia Yang menimpa dirinya sebagai kejadian yang wajar, yang semestinya dan yang tak dapat ia robah atau halangi Seperti munculnya sang matahari Matahari muncul dan terjadilah panas terik Ini sudah wajar Sudah semestinya Tidak ada suka, tidak ada duka, tidak ada tawa, tidak ada tangis Manusia sadar dapat menerima kewajaran ini sebagai kenyataan yang mengandung anugerah Dapat mimetik manfaat daripadanya Metus seorang sadar dapat melihat bahwa di balik panas terik yang menyengat dan menghanguskan Terciptalah keteduhan nikmat di bawah pohon yang rindang Melihat nikmat dalam nyiri, mengenai nyiri dalam nikmat Mengenyam manis dalam empahit Merasai pahit dalam manis mencium ganda busuk dalam harum Mengenal harum dalam ganda busuk Bahagialah selalu manusia yang sadar Hanya tiga hari kemudian semenjak upacara pernikahan Adipati Joyo Wiseso menghembuskan napas terakhir Diiringi tangis Roro Luhito dan Wisangjiwo Seperti juga pada upacara pernikahan antara Roro Luhito dan Pujo Upacara pemakaman Seng Adipati dilakukan dengan sederhana Dilayat oleh mereka yang tiga hari yang lalu menjadi tamu dalam upacara pernikahan Kalau dalam pertemuan pertama, Roro Luhito merupakan penghibur bagi Pujo dan Kartiko Sari Sehingga dalam perjalanan mereka itu terdapat kegembiraan Adalah kini kedua orang inilah yang selalu menghibur Roro Luhito Setiap hari tampak Roro Luhito dihibur oleh Pujo dan Kartiko Sari di dalam Taman Sari Sebagai pengantin baru, sudah sepantasnya Pujo berlangen Asmoro dengan kedua istrinya di dalam Taman Indah Melihat mereka bertiga bermesra-mesraan di dalam Taman, tentu semua orang akan menyangka demikian Mengira Pujo berbulan madu dengan Roro Luhito, ditemani Kartiko Sari sebagai istri pertama yang penuh toleransi Perkiraan ini membuat para pelayan tersenyum-senyum, membuat para daya yang saling cubit menahan tawa, mengerling penuh arti Padahal sesungguhnya, Pujo dan Kartiko Sari hanyalah menghibur hati Roro Luhito agar jangan terlalu dikuasai kedukaan Mereka bertiga adalah orang-orang gemblengan yang tahan uji, tidak akan mudah dikuasai nafsu Sekali dalam hati berjanji, sampai mati pun akan dipegang teguh janji ini Sebagai seorang laki-laki yang sehat, tentu saja sumpah atau janji mereka itu terasa amat berat Kedua istrinya demikian ayu, demikian denuh, dan bersikap mesrap penuh kasih kepadanya Ia harus mempergunakan seluruh kekuatan batinnya untuk membendung hasrat hendak mencurahkan seluruh kasih sayang dan rindu dendamnya kepada kedua istrinya Terutama sekali kepada Kartiko Sari Namun, Pujo memaksa diri mempertahankan, karena ia kini maklum akan keadaan hati kedua istrinya Sebagai wanita-wanita utama, tentu saja mereka akan merasa rendah diri melayani suami sebagai istri-istri tercinta Apabila Joko Waneng Pati yang mendatangkan Aib dan Noda itu belum tewas di depan kaki mereka Sementara itu, Raden Wisangjiwo dibantu oleh si Telomoyo keluar dari Kadipatan dan memimpin sendiri Beri anak buahnya dalam usahanya mencari Raden Joko Wandiro, putranya, dan Endang Pati Broto, putri Pujo Namun hasilnya sia-sia belaka Setiap kali kembali ke Kadipatan, wajah Wisangjiwo makin keruh dan pucat Namun segera ia berangkat lakil mencari kelain jurusan Sebulan kemudian, utusan yang disuruh berangkat ke kota Raja Mim beri laporan kepada Pangeran Sepuh tentang keadaan Kadipatan Selopenangkep telah tiba kembali di Kadipatan Mereka Mim bawa berita yang mengejutkan, yaitu bahwa perang telah terjadi secara terbuka antara pasukan Pangeran Sepuh dan pasukan-pasukan pengikut Pangeran Anom Wisangjiwo juga dipanggil ke kota Raja oleh Pangeran Sepuh karena perang saudara itu ngibutuhkan bantuan sebanyaknya Juga utusan itu membawa berita bahwa di antara Panglima Yang Mim bantu Pangeran Anom Terdapat senopati Joko Wandiro yang terkenal pandai mengatur pasukan dan sakti Panas sekali hati Wisangjiwo mendengar ini Hatinya sedang risau karena usahanya mencari Joko Wandiro belum juga berhasil Kini mendengar tentang Joko Wandengpati, ia marah sekali dalam hati puteranya hilang adalah karena kebiadaban Joko Wandengpati, demikian kata hatinya Ia lalu menemui Pujo, Kartiko Sari, Roro Luhito, dan Resi Telomoyo Aku harus berangkat segera ke kota Raja, katanya Kalau perang antara kedua pangeran telah pecah, berarti perang saudara yang hebat Pangeran Anom dibantu oleh banyak orang sakti seperti Cikel Aksomolo, Nidurgogini, Ninogogini, Kiwarok Gendroyono, Kiwarok Rendoyakso dan anak buahnya yang buas Juga Joko Wandengpati si keparat merupakan tangan kanan pangeran Anom Oleh karena itu, kalau saja kalian bertiga, juga Paman Resi Telomoyo suka, saya minta dengan hormat agar supaya ikut pula ke kota Raja Membantu pangeran sepuh berarti mim bantu keturunan Mataram Pangeran sepuh adalah putra Seng Dewi Sekar Kedaton, Cucu Mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa, berdarah Mataram Asli Akan tetapi pangeran Anom adalah pangeran yang berdarah keturunan Sriwijaya Bukan tidak mungkin kalau pangeran Anom yang menguasai keharipan, kelak kita semua akan menjadi orang jajahan Sriwijaya Andai kata Andika sekalian tidak tertarik akan hal ini, juga dengan mim bantu pangeran tua berarti menentang pangeran muda yang mim pergunakan tenaga orang-orang jahat Berarti kita telah melakukan Dharma Satria mim basmi kejahatan, Kakang Maswi Sangjiwo Hal-hal lain tidak menarik hati kami bertiga, akan tetapi dengan adanya si keparat Joko Wandengpati di sana, kami bertiga tentu saja akan berangkat pula ke sana Kalau dia mim bantu pangeran, Anom, dengan sendirinya kami akan mim bantu lawannya, yaitu Gusti Pangeran Sepuh Kata Pujo dan kedua orang istrinya mengangguk-angguk tanda setuju Bagaimana dengan Paman Resi Telomoyo Wisang Jiwo bertanya penuh harapan Matanya menyinarkan kegirangan karena Pujo bertiga ikut pula mim bantu pangeran sepuh tenaga Tiga orang ini amat hebat dan berguna dalam perlawanan menghadapi orang-orang sakti yang membantu pangeran Anom Hi em em em, aku sudah tua, Raden Aku tidak suka akan perang bunuh mim bunuh antara manusia mim perebutkan kemenangan Aku tidak butuh kemewahan, tidak pula butuh pahala Akan tetapi, kalau pertapa-pertapa seperti Cikel Aksomolo dan yang lain-lain itu meninggalkan pertapaan mengejar keduniaan mengandalkan kesaktian Tentu keadaan akan menjadi miring dan berat sebelah Terpaksa aku pun harus turun tangan menghalangi mereka Mari kita berangkat titik Girang hati Wisang Jiwo mendengar ini dan ia tertawa miliat kakek itu menjadi bersemangat dan tergesa-gesa Harap Paman Resi bersabar karena saya masih menanti kembalinya pasukan yang saya utus pergi menjemput istri saya di dusun Selogiri Hah? Selogiri di lareng timur Gunung Lawu Resi Telomoyo bertanya Betul, Paman, Wisang Jiwo menarik napas panjang penuh penyesalan Semua gara-gara Joko Wanengpati Ia melirik ke arah Pujo Saya tertipu muslihatnya, mim percaya mulutnya Karena kehilangan Joko Wan Diro istri saya listio kemolo seperti berubah ingatannya Saya, saya tadinya menyangka buruk terhadap Adimas Pujo sehingga saya pulangkan istri saya itu kepada ayahnya, Lurah Selogiri Saya menyesal, Paman, dan sekarang saya menyuruh pasukan menjemputnya, akan saya ajak bersama ke kota raja Kasihan istri saya Wisang Jiwo termenung Ahaha, saya mengaku salah alamat Saya telah menjadi seekor binatang buas, merampas putramu sehingga mim buat istrimu menjadi berduka Sudahlah, Dimas Semua telah terjadi dan semua mim punya kesalahan Tinggal sekarang kita merubah segala kesalahan yang lalu Mudah-mudahan saja Nimas Listio Kemolo sudah sembuh dan suka mengampunkan aku Dua hari kemudian datanglah padukan yang ditunggu-tunggu Wajah Wisang Jiwo menjatimura M karena tidak milihat istrinya bersama mereka Apalagi setelah ia mendengar laporan kepala pasukan, ia menjadi berduka sekali Kiranya, menurut hasil penyelidikan pasukan itu, tidak lama semenjak Listio Kemolo pulang ke dusun Selogiri, dusun itu dilanda malapetaka Sekelompok perampok menyerbu Selogiri Biarpun lurah Selogiri, ayah Listio Kemolo, bersama para penduduk mi lakukan perlawanan, namun tidak kuat mereka menghadapi para perampok Lurah Selogiri tewas, banyak penduduk laki-laki yang tidak sempat melarikan diri dibunuh, dusun dibakar dan banyak wanita terculik Di antaranya, Listio Kemolo dibawa lari oleh kepala rampok Melihat kakaknya berwajah pucat dan menjambak-jambak rambut penuh penyesalan Roro Luhitomi megang pundak kakaknya sambil menangis Kasihan nasib kangbok Listio Kemolo Wisang Jiwo menghela Napas Dan Menengadahkan kepalanya Duh Dewata yang agung, inikah hukumanku? Biarlah, Luhito, biar impas semua dosaku, karena tiada kejahatan tanpa hukuman dan kalau kuingat akan kelakuanku yang lalu, sungguh belum seberapa hebatnya hukuman ini Mari, adikku, mari kita berangkat, mari kita mencar isi jahanam Joko Wanengpati Biangkelah di segala peristiwa pahit ini setelah meninggalkan sepasukan penjaga untuk menjaga kadipaten selo penangkep Berangkatlah mereka, Wisang Jiwo, Pujo, Kartiko Sari, Roro Luhito, dan Resi Telomoyo berkuda, diiringkan pasukan yang kesemuanya berkuda Biarpun wajahnya membayangkan kebesaran semangat dan kegembiraan seorang prajurit yang siap bertempur namun di dalam hatinya, Wisang Jiwo menangis istrinya Teringat ia sekarang akan segala derita yang dialami Lis Tio Kumolo Betapa dahulu, Lis Tio Kumolo gadis dusun yang cantik jelita dan bahagia itu terpaksa menyerah kepadanya dan hidup di dalam kadipaten selo penangkep Betapa Lis Tio Kumolo dengan sepenuh jiwanya berusaha menyesuaikan diri, berusaha mencinta suaminya dan betapa Lis Tio Kumolo selalu bersabar digoda tingkah laku suaminya yang selalu mengejar-ngejar wanita cantik Teringat ia betapa kejam hatinya, tidak kasihan melihat istrinya seperti gila kehilangan putera, tidak menghiburnya malah mengusirnya pulang ke selogiri Kalau sekarang ia teringat betapa akan celaka nasib istrinya itu diculik kepala perampok, hatinya terasa ditusuk-tusuk ujung keris berbisa Ia berjanji di dalam hati bahwa setelah selesai perang dan masih hidup, ia akan menggunakan sisa usianya untuk mencari istrinya, mencari Lis Tio Kumolo sempai dapat Dan kalau istrinya itu sudah mati, ia akan membalas mirka yang menyakiti istrinya, terutama kepala perampok itu Pujo dan Kartiko Sari sama sekali tidak tahu bahwa pada saat mereka berangkat mengikut Iwi Sang Jiwo bersama Roro Luhito dan Resi Telomoyo menuju ke Kota Raja Terjadi penyerbuan di Pulau Sempu terhadap Bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo Sama sekali tidak tahu betapa hampir saja Resi Bargowo tewas oleh pengeroyokan jago-jago utusan Pangeran Anom yang ingin merempas pusaka Mataram Juga tidak tahu betapa dua orang anak yang mereka cari-cari selama ini berada pula di Pulau Sempu dan dengan adanya penyerbuan menjadi carai-berai seperti kita ketahui Endang Pati Broto bertemu dengan seorang manusia yang luar biasa saktinya, ialah Dibyo Mamangkoro bekas Senopati Kerajaan Ungker Endang Pati Broto kemudian ikut pergi dengan Dibyo Mamangkoro sebagai muridnya, pergi ke sebuah pulau yang pada waktu itu merupakan Pulau Gawat Penuh dengan iblis bekasakan sehingga terkenal sebagai tempat yang disirik, pantang, orang karena kabarnya orang yang masuk ke pulau itu tentu akari tewas dan tidak dapat keluar kembali Bahkan para nelayan tidak ada yang jak berani mendekatkan perau ke pulau itu di waktu mereka mencari ikan Pulau itu bukan lain adalah Pulau Nusa Kambangan Dibyo Mamangkoro manusia yang wataknya seperti bukan manusia laki itu, seorang sakti mandraguna yang sukar dicari tandingannya, tidak mempunyai putera maupun keluarga lain Semua keluarga terbasmi habis ketika Kerajaan Ungker di mana ia mengabdi hancur dalam perang melawan Kauripan sehingga ia sendiri melarikan diri dan bersembunyi di Nusa Kambangan Kini melihat Endang Pati Broto, ia merasa amat suka Anak perempuan ini memiliki dasar watak yang liar, ganas dan tidak pernah mau kalah, sebuah watak yang cocok dengan watak Dibyo Mamangkoro Selain itu, anak ini memiliki tubuh yang amat baik, tulang seorang calon pendekat sakti Di samping ini semua, Endang Pati Broto Pandai mengambil hati dan anak ini sendiri pun suka berlatih ilmu serta rajin Inilah sebabnya mengapa Dibyo Mamangkoro melakukan hal yang selama hidupnya belum pernah ia lakukan Yaitu, mengambil murid dan setiap hari tekun melatihnya dengan rasa kasih sayang yang makin mendalam sehingga Endang Pati Broto dianggapnya sebagai anak atau cucunya sendiri Kakek yang sakti Mandraguna ini mengambil keputusan untuk menurunkan dan mewariskan seluruh kepandayanya kepada Endang Pati Broto Kita tinggalkan dulu Endang Pati Broto yang bertahun-tahun digembleng oleh Dibyo Mamangkoro Seakan-akan mereka berdua itu sudah terputus hubungannya dengan dunia remai, hanya berteman binatang-binatang buas dan hutan lebat Mari kita ikuti perjalanan Joko Wandiro yang meninggalkan Pulau Sempu dalam keadaan pingsan Joko Wandiro menjadi korban gigitan ular kecil berwarna hijau ketika ia menyembunyikan patung kencana ke atas pohon randu alas Mula-mula, kakinya yang digigit, kemudian pergelangan lengan kanannya Biarpun ia sendiri dapat membunuh ular itu dengan menggigit lehernya dan mengisap darahnya Namun racun ular membuat Joko Wandiro menggeletak pingsan ketika ia ditemukan kita Joranu yang kebetulan datang pula ke Pulau Sempu Karena kakek kapertapa dari Danau Sarangan ini diam-diam mengikuti gerak gerik Joko Wandiro dan teman-temannya Melihat betapa bocah yang pernah menolongnya dan yang dianggap sebagai tuan penolongnya itu menggeletak pingsan Dan setelah memeriksa ia maklum bahwa Joko Wandiro menjatik korban gigitan ular berbisa Kita Joranu cepat mengangkat tubuh Joko Wandiro dan mim bawanya pergi dari Pulau Sempu Ketika menyeberangi laut menuju ke darat, Kita Joranu cepat menotok jalan darah di lutut dan siku untuk mencegah racun ular menjalar makin jauh ke tubuh Joko Wandiro Kemudian, setibanya di darat, ia mimondong tubuh anak itu dan segera mim bawanya ke dalam hutan Tubuh Joko Wandiro amat panas Kita Joranu segera mencari daun-daun obat Untung bahwa bumi Pulau Jawa amatlah loh jinawi, tidak saja subur menumbuhkan bahan makan yang berlimpah ruah Juga menjadi tempat hidup segala macam daun-daun berkhasiat obat mujarab Dengan tergesa-gesa Kita Joranu mengumpulkan daun sambiloto daun jintan, daun ketumbel, dan daun ngokilo Mie masaknya dan menuangkan jamu ini ke dalam tenggorokan Joko Wandiro yang masih pingsan Ia meras heran mendapat kenyataan ketika ia minumkan jamu itu bahwa tubuh Joko Wandiro tidaklah panas lagi dan napasnya tidak terengah-engah seperti tadi Kakek ini tidak tahu bahwa secara kebetulan Joko Wandiro telah minum obat yang cukup manjur, yaitu darah ular itu sendiri Kemudian Kita Joranu masuk ke dalam hutan lagi dengan gerakan amat cepat Tak lama ia mincari-cari dan ketika kembali, ia sudah mim bawa obat-obat yang ia perlukan, yaitu bawang putih, jeruk pecel, dan madu tawon Ramuan obat ini ia pakai untuk mengompres luka di kaki dan pergelangan lengan bekas gigitan ular Penuh ketekunan kakek ini merawat Joko Wandiro sehingga dalam waktu tiga hari saja anak itu telah sembuh sama sekali Pada hari keempat, pagi-pagi sekali Joko Wandiro syuman Ia mim buka matu dan terheran-heran mendapatkan dirinya berada dalam sebuah gubuk kecil terbuat daripada bambu dan daun kelapa Rebah di atas tanah bersilam anyaman daun kelapa Joko Wandiro terheran-heran, apalagi ketika ia bangkit dan berdiri Ia merasa betapa perutnya hangat dan di dalam dadanya terasa getaran-getaran tarik-menarik yang aneh Sebagai murid dari orang-orang sakti, ia maklum betapa di dalam tubuhnya terdapat tenaga mukjijat yang dihimpun dari hawa sakti Setiap orang manusia memiliki hawa sakti ini, hanya tidak setiap orang tahu bagaimana untuk menghimpun dan mim pergunakannya Justru kepandayan menghimpun hawa sakti inilah yang amat sukar dipelajari Mim butuhkan ketekunan dan latihan serta gemblengan guru-guru yang sakti Mim butuhkan care bersamadi dan latihan pernapasan yang matang Biarpun Joko Wandiro sudah maklum akan care caranya, namun ia belum matang berlatih dan karenanya ia merasa amat heran Mengapa kini hawa sakti di dalam tubuhnya menimbulkan getaran-getaran sedemikian hebatnya Kemudian ia teringat betapa ia tergigit tular dan betapa dengan ketakutan ia berlari-lari sambil mimanggil kakek gurunya Teringat akan ini, ia terkejut dan cepat, memandang pergelangan tangan kanannya Sudah sembuh sama sekali Juga kakinya yang tergigit tular tidak ada bekasnya lagi Ia merasa heran dan bingung Sambil melompat keluar dari dalam gubuk kecil itu ia berseru mimanggil Eh yang guru eh, kau sudah bangun Sudah sembuh tanda tanya seruan gerang ini mim buat Joko Wandiro cepat mimbalikan tubuh Kita Joranu telah berdiri di depannya Wajah kakek ini berseri, matanya mimancarkan kegembiraan Bukankah pemen ini kita Joranu? Di mana kita dan bagaimana aku bisa sampai di sini dengan singkat kita Joranu menceritakan apa yang telah terjadi Betapa ia melihat rombongan Joko Wanengpati mendarat disempuh Kemudian bagaimana ia menemukan Joko Wandiro dalam keadaan pingsan di gigi tular hijau Untung sekali tubuhmu amat kuat dan darahmu bersih sehingga racun ular tidak merenggut nyawamu Sebagai penutup cerita kita Joranu berkata Biarpun dala ember cerita itu ia berbicara dengan suara palo Namun cukup jelos bagi Joko Wandiro yang menjadi terharu dan berterima kasih sekali Bocah yang tahu akan sopan santun dan kenal akan budi ini segera menjatuhkan diri berlutut di depan kita Joranu Menyembah sambil mengaturkan banyak berterima kasih tergesa-gesa kita Joranu Mi bangunkan Joko Wandiro Wah, tidak usah begitu, anakku yang baik Perbuatanku mengobatimu itu sama sekali tidak ada altinya dengan perbuatanmu Mi melaku di hadapan lawan-lawan tangguh Kau menolongku dengan taluhan keselamatan dilimu sendiri Sebaliknya aku menolongmu tanpa taluhan apa-apa Tak usah kau berterima kasih Kalenah hutangku kepadamu belum juga lunas Paman, bagaimana jadinya dengan eyang guru eyang mulu? Siapa yang kau maksudkan eyang guru adalah Bagawan Rukmoseto atau Resi Bargowo Beliau berada di atas pulau sempu ketika aku digegitular dan Dan, Endang Pati Broto juga berada di sana Endang Pati Broto ia, anak kecil, cucu eyang guru Apakah mereka masih berada di sana kita Joranu termenung Ia terkejut juga mendengar bahwa yang berada di pulau sempu adalah Resi Bargowo Kini mengertilah ia bahwa Joko Aneng Pati dan rombongannya itu tentu hendak membunuh Resi Bargowo Dan kabarnya hendak merempas pula pusaka Mataram Tak disangkanya bahwa bocah ini, penolongnya yang amat disayangnya, adalah cucu murid Resi Bargowo Kemudian ia teringat akan tokoh luar biasa yang melayang di permukaan laut bersama seorang anak perempuan Apakah anak perempuan itu sebaya denganmu, bajunya hijau, rambutnya panjang dikucir, mukanya tajam seperti bintang Ya, ya, dialah Endang Pati Broto, Hie M.M.M. dan Resi Bargowo itu Apakah seorang kakek tinggi besar seperti raksasa, kumisnya sekepal sebelah, tanpa baju, kepandainya seperti dewa, pandai terbang dan berlari di permukaan laut? Joko Wandiro menggeleng kepala Eh yang guru Resi Bargowo adalah seorang kakek yang halus dan sama sekali bukan seperti raksasa Beliau memang sakti mandraguna, akan tetapi, terbang dan berlari di permukaan laut Ku rasa, entah bisa atau tidak, anak yang baik, kau bilang masih cucu murid Resi Bargowo Siapakah guru-muguruku adalah hayahku sendiri, paman, dan ayahmu, siapa dia ayah bernama Pujo, haya-a-a-a-a-tanda seru kita joranu meloncat kaget Ayahmu Pujo betul, kenapa, paman nah, betapa kebetulan sekali Bukankah ayahmu itu orang gagah yang pernah mim bantu kipatih narutama ketika dikeroyok oleh cekal aksomolo dari temen-temannya dalam hutan di muara sungai lorok Betul, ayahkulah yang dahulu disana melawan paman sendiri Aku juga melihat betapa paman tidak mau berkelahi dengan keroyokan kemudian ketika ayah datang, paman menghadapi ayah, oh oh ah Kau melihat pula hal itu? Ayahmu hebat, seorang manusia sakti mandraguna Pukulan-pukulannya ampuh mi lebih goloku Kalau ayahmu murid tersibar gowo sudah sedemikian hebat kepandayannya, tentulah ilmu kepandayan eyangmu itu amat tinggi Dengan demikian, belum tentu beliau akan celaka di tangan Joko Waneng Pati dan teman-temannya Akan tetapi kakek raksasa itu, ihaha, ngeri dan serem hatiku kalau mengingatnya Entah siapa dia, akan tetapi aku melihat dia masuk kapulau bersama anak kecil temanmu itu Endang Pati Broto, Joko Wan Diro terheran Aku sendiri belum pernah melihat kakek yang paman maksudkan tadi Anak baik, siapakah namamu aku Joko Wan Diro, paman Tiba-tiba kita joranu terpekik dan sekali tubuhnya berkelebat, ia lenyap dari depan Joko Wan Diro Anak ini kaget sekali, cepat menengok dan kiranya kakek itu sudah berada jauh di belakangnya sehingga dia yang dia yang amat kagum akan kecepatan gerak kakek ini Ada apakah, paman kita joranu menudingkan telunjuknya ke arah Joko Wan Diro, suaranya gemetar ketika ia bertanya Kau, kau, benarkah namamu Joko Wan Diro benar sekali, paman Apakah anehnya dengan namaku aneh sekali benar aneh sekali Kita joranu melangkah maju menghampiri Joko Wan Diro, lalu duduk di atas akar pohon di depan anak itu Memegang kedua pundak Joko Wan Diro sambil menatap wajah tampan itu dengan pandang mata penuh selidik Mereka bilang cucu Adipati di selo penangkep, putra Raden Wisang Jiwo, diculik pujo dan anak itu bernama Joko Wan Diro Bohong itu Joko Wan Diro berteriak merenggutkan diri terlepas dari pegangan kita joranu sambil melangkah mundur Matanya terbelalak dan wajahnya yang tampan kelihatan marah Paman, mengapa paman seperti kakek tua jahat Cekal Aksomolo? Percaya akan segala kebohongan Aku memang bernama Joko Wan Diro, akan tetapi tidak diculik ayahku Bagaimana seorang ayah menculik anaknya, sendiri? Kalau mau bicara tentang penculikan, agaknya Cekal Aksomolo yang dahulu hendak menculikku Ia memaksaku pergi ke selo penangkep Syukur paman dahulu datang menolong pujo yang paman sebut-sebut itu adalah ayahku, juga guruku Sedangkan Wisang Jiwo yang paman maksudkan itu, putra Kadipaten selo penangkep, adalah musuh besarku Musuh besar ayahku yang akan kubunuh kalau aku berjumpa dengannya Kita Joranu makin bingung Kenapa? Apa sebabnya ayahmu memusuhinya si Keparatu Wisang Jiwo telah membunuh ibuku? Kata Joko Wan Diro sambil menekan perasaannya Tak mungkin ia sudi menceritakan pada orang lain bahwa ibunya tidak hanya dibunuh, akan tetapi juga diperhina oleh Wisang Jiwo Ah ah tanda seru kita Joranu mengerutkan kening dan makin terheran-heran Kemudian ia berkata, sungguh mi bingungkan keterangan-keterangan yang saling bertentangan ini Akan tetapi, Joko, anak baik Yang sudah jelas bagiku adalah bahwa pujo seorang laki-laki jantan dan sakti Sebaliknya Cekal Aksomolo dan teman-temannya adalah orang-orang yang memiliki watak pengecut dan curang Mereka itu amat kuat dan memiliki banyak kaki tangan Maka amat berbahayalah kalau sampai mereka dapat melihatmu Oleh karena itu, kau sementara tinggal dulu bersamaku dan agar tidak kesal hatimu Berlatihlah ilmu silat dan juga ilmu golok yang kelak tentu amat berguna bagimu Sementara aku akan pergi menyelidiki keadaan kakek gurumu di Pulau Sempu dan menyelidiki di mana adanya ayahmu Akanku jumpai ayahmu di muara lorok dan memberitahu kepadanya tentang keadaanmu Kalau kau ikut bersamaku, aku khawatir akan bertemu dengan mereka di tengah jalan Dan kalau terjadi hal itu, terus terang saja aku tidak akan kuat mi lindungimu Joko Van Diro adalah seorang anak yang cerdik Ia tahu bahwa dirinya diselubungi rahasia yang aneh dan tahu pula bahwa Cekal Aksomolo dan temen-temannya adalah Orang-orang sakti yang takkan terlawan oleh Kita Joranu sendiri Maka ia mengangguk dan membenarkan kakek itu Apalagi ia memang kagum menyaksikan gerak-gerik kakek ini yang pernah ia lihat ketika bertanding Ilmu golok kakek ini amat hebat maka Joko Van Diro menjadi girang untuk mi MPLA jarinya Demikianlah, mulai hari itu, Joko Van Diro menerima gemblengan Kita Joranu dalam ilmu silat yang gerakannya amat cepat Mula-mula ia diberi pelajaran ilmu silat tangan kosong Karena sejak kecil anak ini sudah mendapat gemblengan keras dari Pujo Kemudian malah mendapat bimbingan resi Bargowo Sendiri, boleh dibilang Joko Van Diro telah memiliki dasar gerakan silat tinggi Maka dengan girang dan kagum Kita Joranu mendapat kenyataan betapa mudahnya anak ini mewarisi ilmunya Segera ia menurunkan ilmu goloknya pada pagi hari yang cerah itu Sebulan setelah Joko Van Diro mati-matian dan Syang Malae melatih ilmu silat Mereka duduk di bawah pohon cempaka, berada di atas rumpun dan berhadapan Joko Van Diro, anakku yang baik Ilmu pukulan yang kau pelajari dalam sebulan ini adalah dasar ilmu golok Yang mulai hari ini akan kuajarkan kepadamu Joko, bergiranglah engkau bahwa ilmu golok ini akan kau miliki Karena di negaraku sana, ilmu goloku ini sudah terkenal Bahkan karena ilmu goloku inilah aku disana dijuluki orang si golok sakti Julukan yang membuat aku sombong dan menyeleweng daripada kebenaran Lupa bahwa segala ilmu adalah anugerah Tuhan yang harus dipergunakan untuk kebaikan sesuai dengan sifat Tuhan Dan bahwa di dunia ini tidak ada yang paling pandai kecuali Tuhan pula Karena kesombongan dan penyelewenganku, maka aku terjatuh dan terpaksa melarikan diri meninggalkan negaraku, merantau sampai di sini Tidak hanya di negaraku, juga di sini berlaku hukum bahwa siapa yang mengandalkan ilmu, kedudukan, atau harta untuk bertindak sewenang-wenang melakukan kejahatan Dia akan runtuh Juga di sini aku melihat kenyataan bahwa yang paling sakti adalah orang yang benar Karena yang benar dilindungi Tuhan yang maha sakti Filsafat seperti ini sudah seringkali di dengar Joko Wandiro Maka ia mengangguk-angguk mim benarkan ayahnya Juga ayah yang gurunya Sudah seringkali mim berinya nasihat-nasihat dan petua kebajikan hidup Mulailah Kita Joranu menurunkan ilmu goloknya yang luar biasa itu kepada Joko Wandiro Hebat mim mang ilmu golok ini Ketika Kita Joranu mim beri petunjuk sambil mainkan sepasang goloknya Tampak gulungan dua sinar putih mim nyilaukan matu disertai suara mbrengeng, mengaung seperti lebah Joko Wandiro mim mandang penuh perhatian dan kekaguman Kita Joranu berhenti dan mulai mim beri petunjuk secara mendetail dan perlahan Anakku, di negaraku, aku dijuluki si golok sakti karena ilmu golok ini Ilmu golok ini dicipta oleh guruku berdasarkan gerakan ribuan ekor lebah putih yang mengeroyok seekor ular besar Karena itu diberi nama ilmu golok lebah putih Dasar keampuhannya terletak pada gerak-gerak menggunting seperti banyak lebah menyerang dari jurusan-jurusan berlawanan sehingga mim bingungkan lawan Semua terdiri dari 30 naem jurus yang dasar gerakannya telah kau pelajari dengan tangan kosong selama ini Nah, sekarang perhatikan jurus pertama Lihat baik-baik dan tirukan, demikianlah, mulai hari itu, Joko Wandiro menerima ilmu golok yang dipelajarinya penuh perhatian dan ketekunan Kita Joranu terheran-heran dan amat kagumi lihat anak ini Benar-benar Mi miliki dasar dan bakat yang luar biasa Dalam waktu sehari saja, Joko Wandiro dapat menguasai empat jurus dengan dasar gerakan yang cukup baik Sehingga dalam waktu sembilan hari, ia telah menguasai ilmu golok lebah sakti Pada hari ke-10, Kita Joranu ketika bangun pagi sekali, telah mendengar suara anak itu berlatih seorang diri Ia menghampiri Mi mandang penuh perhatian sambil mengelus-elus jenggotnya Senang hatinya Biarpun gerakannya belum terampil dan cepat benar, namun dasarnya sudah benar, tinggal mematangkannya dalam latihan saja Benar luar biasa anak ini, pikirnya senang Tidak hanya gerakan kaki tangan yang sudah tepat, bahkan Kero mengatur napas dalam gerakan silat ini Hal yang paling sulit diingat dan dipraktekan dalam bersilat, sudah dikuasai Joko Wandiro Setelah anak itu menghabiskan 36 jurus dan hendak mengulang lakidari pertama, Kita Joranu berkata, berhentilah dahulu, Joko Kulihat kau telah menguasai lebah putih, dan dasar-dasar gerakanmu sudah benar, hanya tinggal mematangkan saja Kalau kau setiap hari berlatih, ilmu ini tentu akan mendarah daging kepadamu dan akan amat berguna kelak Hari ini aku akan berangkat menyelidiki keadaan kakek gurumu di Pulau Sempu, dan juga akan ku cari ayahmu Engkau tinggallah saja dalam hutan ini sambil berlatih ilmu golok Jangan keluar dari dalam hutan ini sebelum aku pulang Di hutan ini cukup banyak buah-buahan dan binatang, juga ada sumber airnya Dalam waktu satu bulan aku akan kembali, anakku sepasang golok tipis ini, pusakaku selama puluhan tahun, ku berikan kepadamu Pakailah untuk berlatih, Joko Wandiro menerima pusaka itu sambil mengucapkan terima kasih kepada kakek yang amat baik terhadap dirinya itu Ia maklum akan bahayanya kalau sampai bertemu dengan musuh-musuh ayahnya, maka ia berjanji akan mentaati pesan kita Joranu Orang tua itu lalu berangkat meninggalkan Joko Wandiro, setelah meninggalkan pesan-pesan agar anak itu berhati-hati Mentaati pesan kita Joranu, semenjak kakek itu pergi, Joko Wandiro selalu berlatih ilmu golok dengan amat tekun dan rajin Boleh dibilang setiap saat ia berlatih ilmu golok, dan hanya berhenti untuk mengasoh, makan atau tidur Kadang-kadang ia seling dengan latihan ilmu yang ia pelajar dari ayahnya dan yang disempurnakan oleh heyang gurunya, yaitu ilmu pukulan petit nogo dengan gerakan bayu tantra Berbeda dengan ilmu golok lebah putih ajaran kita Joranu yang mengandalkan kegesitan tubuh dan kerjasama yang baik antara perasaan dan urat syaraf didasari peraturan gerakan dan langkah Adalah ilmu-ilmu yang ia pelajari dari ayah dan eyang gurunya lebih didasari aji kesaktian yang diperkuat oleh keteguhan batin berkat latihan samadhi dan bertapa Joko Wandiro memang memiliki bakat luar biasa untuk menjadi seorang ksatria utama Tidak saja semua ilmu olah keprajuritan dapat ia kuasai dengan amat mudah, juga adalah emhal tapa berata, ia amat tekun dan kuat Semenjak masih kecil ia sudah dilatih dan digembleng ayahnya sehingga dahulu dalam usia 8-9 tahun saja ia sudah seringkali ikut ayahnya bertapa di dalam guha-guha di tepi pantai laut selatan Bertapa dan bersama disampai 3 hari 3 malam, tanpa makan tanpa minum Bagi seseorang dewasa, tentu saja hal ini tidak mengherankan Akan tetapi bagi seorang anak berusia 8 tahun, benar-benar merupakan hal yang mentakjubkan Kini ia sudah berusia 2 belos tahun lebih Bertapa tanpa makan minum selama 1 minggu saja merupakan hal biasa bagi Joko Wandiro Tidaklah mengherankan apabila dalam usia semuda itu, ia telah memiliki beberapa macam ilmu kesaktian yang mengagumkan Dan sifat tahan tapa inilah agaknya yang membuat ia secara mudah sekali dapat menguasai ilmu golok lebah putih dalam waktu beberapa bulan saja Padahal, ilmu golok lebah putih termasuk ilmu silat tinggi yang hanya mampu dikuasai seorang ahli silat yang sudah matang dasar-dasarnya Ini pun untuk menguasainya secara sempurna membutuhkan waktu bertahun-tahun Sebutan lewat cepat Kita Joranu belum juga pulang Joko Wandiro yang mengharapkan kedatangan Kita Joranu dalam-dalam 1-2 hari ini, berlatih giat sekali Ingin ia menyenangkan hati kakeka yang baik hati itu betapa selama ini ia telah mimper oleh kemajuan pesat dalam ilmu golok lebah putih Juga hatinya girang karena pulangnya Kita Joranu akan mimbawa berita tentang eyang gurunya dan ayahnya Pagi hari itu Joko Wandiro berlatih dengan tekun, mengerahkan seluruh tenaganya dan mencurahkan seluruh perhatian dalam gerakan-gerakannya Sepasang golok tipis ringan di tangannya itu lenyap bentuknya, berubah menjadi dua gulungan sinar putih yang menyilaukan mata Anak ini belum mampu bergerak terlalu cepat sehingga tubuhnya lenyap terselimut Gulungan sinar putih akan tetapi berlatih kurang dari setengah tahun sudah dapat menggerakkan sepasang golok sehingga lenyap bentuknya Benar-benar sudah hamat mengagumkan Tiba-tiba terdengar seruan suara aneh dan sesosok bayangan putih berkelebat dekat sekali dengan Joko Wandiro yang tengah bersilat Mendadak sekali, tanpa dapat dicegah lagi sepasang golok terbang lenyap dari kedua tangan Joko Wandiro yang sama sekali tidak menyangka-nyangka Anak ini cepat menengok dan mencari-cari dengan pandang matanya, namun tidak tampak siapapun juga di situ Sepasang goloknya lenyap dan tadi ia hanya melihat berkelebatnya bayangan orang disusul perempasan goloknya secara tiba-tiba Kalau saja ia tahu bahwa bayangan itu merempas goloknya tentu ia akan melakukan perlawanan Dengan marah dan penasaran sekali, Joko Wandiro mi loncat dan mengejar, mencari kesana-sini di sekitar hutan, namun hasilnya sia-sia belaka Kemudian ia duduk di bawah pohon sambil menunjang dagu, terheran, penasaran, dan juga agak gelisah Ia mengingat-ingat, bayangan itu tinggi kurus seperti bayangan seorang kakek tua, akan tetapi gerakannya begitu cepat dan ia sendiri tak di tengah bersilat dan tidak memperhatikan lain hal sehingga tidak dapat melihat jelas Yang terang sepasang goloknya dirampas seorang kakek yang tentu saja mi miliki ilmu kesaktian yang hebat Ia termenung penuh penyesalan dan kekecewaan Ia harus berlatih makin giat Ia harus dapat mi matangkan ilmunya karena sudah berkali-kali ia alami betapa banyaknya orang-orang sakti di dunia ini yang harus ia hadapi Orang-orang sakti yang menyalahgunakan kesaktiannya Seperti Cikel Aksomolo dan teman-temannya Seperti kakek tak terkenal yang kini mincuri sepasang goloknya mengandalkan kesaktiannya Kalau ia tidak kalah pandai, tak mungkin orang akan dapat merampas sepasang goloknya dengan semaunya dan seenaknya saja Hatinya makin penasaran dan juga bingung karena ia merasa malu bagaimana harus memberi keterangan kepada kita Joranu tentang hilangnya sepasang golok pemberian kakek itu Tiga hari kemudian, menjelang senja hari, datanglah kita Joranu Kakek ini kelihatan lelah sekali dan tekukan wajahnya membayangkan berita yang tidak mengembirakan Joko Wandiro menahan diri dan tidak akan menceritakan pengalamannya sebelum kakek itu mengasuh Ia tidak mau menembah berita yang tidak menyenangkan pada kakek ini Cepat-cepat anak yang tahu akan kewajiban ini menyediakan daugang, kelapa muda, untuk kita Joranu minum, dan buah-buahan untuk makan Setelah menghilangkan haus dan lelah, kita Joranu berkata kepada anak yang duduk bersalah di depannya Aku agak terlambat, Joko Akan tetapi perjalanan yang jauh itu sungguh melelahkan karena hasilnya kosong belaka Baik ayah yang gurumu maupun ayahmu tak dapat ku ketemukan Tempat mereka kosong belaka, tidak ada seorang pun di muara lorok maupun di pulau sempu Tentu saja Joko Wandiro merasa amat kecewa Kemanakah mereka pergi, pamen? Tak seorang pun tahu kemana perginya ayahmu, pujo Tidak ada orang mengenalnya Juga di pulau sempu kosong, ayang gurumu tidak berada di sana lagi Akan tetapi, aku banyak mendengar tentang perang saudara yang mulai mengamuk di kota raja Dan ku rasa ayahmu sebagai seorang satria tentu pergi ke sana Ada pun tentang ayang gurumu bagawan rukmu seto Aku mendengar berita bahwa beliau itu pergi menuju ke pertapaan resi gentayu Tanda tanya resi gentayu Tanda tanya Ya, resi gentayu atau resi jatmenera Atau juga seng Prabu Wair Langga yang mengundurkan diri dan bertapa di pertapaan Jalatunda Setelah berhenti sebentar kita Joranu berkata pula besok atau lusa akan ku hantar engkau ke Jalatund Menyusul kakek gurumu itu, Joko Akan tetapi aku ingin melihat engkau berhasil lebih dahulu Dalam latihan ilmu golok bagaimana, sudah ada kemajuankah? Ditanya begitu Joko Wandiro teringat akan sepasang goleknya yang dirampas orang Maka ia berlutut sambil mengeluh Aduh, celaka paman Tiga hari yang lalu, selagi aku berlatih, sepasang, golok itu dirampas seorang Kita jarani meloncat tinggi dan berdiri dengan muka merah, metu, terpentang lebar Siapa tanda tanya Siapa berani merampas? Bagaimana pula ia dapat merampas golok? Dimana dia merempasnya sebelum Joko Wandiro sempat menjawab Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek bermata sipit berkulit kuning yang tinggi kurus Sepasang golok lebah putih berada di kedua tangannya Joko Wandiro mi mandang dengan penuh keheranan Kakek ini rambutnya sudah putih semua, usianya tentu amat tinggi Pakainya seperti pertapa, berwarna putih Rambutnya digelung ke atas dan diikat sehelai pita sutrap putih pula Metu yang sipit itu kini mi mandang tajaem ke arah kita joranu Kemudian mulutnya mengeluarkan kata-kata asing yang sama sekali tidak dimengerti Joko Wandiro Kita joranu sejenak melongo mi mandang kakek itu Kemudian tiba-tiba kita joranu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek rembut putih itu Dan mereka berdua lalu bercakap-cakap dalam bahasa asing Joko Wandiro tidak mengerti apa yang mereka percakapkan Akan tetapi melihat sikap kakek tua yang baru saja datang Agaknya kakek ini marah-marah kepada kita joranu Menunjuk-nunjuk ke arah dia dengan golok kiri sambil mengamang-amangkan golok kanan ke arah kita joranu Sebaliknya kita joranu hanya menjawab dengan ucapan pendek-pendek Mengangguk-anggukan kepala seperti orang minta ampun Kemudian kakek itu mi bentak keras dan mi langkah ke arah Joko Wandiro Sikapnya menganca em Akan tetapi kita joranu meloncat menghadang lalu berlutut lagi dan bicara sambil menggerak-gerakan kedua tangan Kakek tua itu termenung agaknya meragu Tangan kiri yang mi megang golok ini mengelus-elus jenggot panjang Kemudian mengangguk-angguk Tiba-tiba tanpa kasih nar golok berkelebat ke depan Bukan main cepatnya gerakan ini sehingga Joko Wandiro tidak kata apa yang terjadi Tau-tau sepasang golok itu sudah mi luncur dan menancap di atas tanah di depan kita joranu Dan kakek itu seperti berkelebat lenyap dari tempat itu Lega rasa hati Joko Wandiro Ia segera melompat menghampiri kita joranu Ah, dia mengembalikan goloknya Paman, siapakah kakek aneh itu dan apa kehendaknya kita joranu Tidak menjawab, hanya mengeluh Joko Wandiro melihat betapa wajah kita joranu pucat sekali Dan alangkah kagetnya ia ketika ia mi mandang ke bawah Ia mi lihat dua buah jari tangan menggeletak di dekat sepasang golok Dua buah ibu jari Dan ketika ia mi mandang lagi Kiranya kedua tangan kita joranu telah kehilangan ibu jarinya Terima kasih telah menonton